Intro Momentum maulid Nabi Muhammad SAW Memiliki makna penting bagi umat muslim Sebagai momen untuk memperingati kelahiran Rasulullah Dan mengenang nilai-nilai perjuangannya Kemeriahan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Alayhi wassalam 1445 Hijriah Yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas Membuat semua jamaah yang datang ikut bersolawat kepada Rasulullah Peringatan maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas Menghadirkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi dari kota Balikpapan Sebagai pembawa ceramah maulid Yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas di Jalan Kelapa Gading Karanganyar Samarinda Pada Sabtu malam tanggal 7 Oktober tahun 2023 Antusias warga masyarakat Karanganyar Samarinda Dalam peringatan maulid tersebut Selain ingin mendengarkan ceramah Juga para jamaah berharap akan datang sebuah keberkahan dari Allah SWT Seperti yang disampaikan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Dalam ceramahnya menyebutkan sifat-sifat Rasulullah saat menyiarkan agama Islam Yang rahmatan lilalamin bersama para sahabat-sahabatnya Pertanyaan mungkin agak aneh Apa? Kapan datang hari kiamat? Maka Nabi Muhammad gak langsung jawab Nabi Muhammad gak langsung jawab pertanyaan tadi Sehingga Nabi menyelesaikan dari khutbahnya tadi sampai selesai Itu Nabi bilang kepada sahabat Aina sa'il mata sa'ah Mana orang yang tadi nanya kapan datang hari kiamat? Maka dipanggil sahabat tadi yang nanya Maka dihadapkan ke wajah Rasulullah Ditanya sama Rasulullah Engkau tadi yang bertanya mata sa'ah Engkau tadi yang nanya kapan datang hari kiamat? Engkau Benar Rasulullah saya yang nanya kapan datang hari kiamat? Nabi Muhammad gak jawab langsung ketika lagi diberkumpulan dengan orang ramai Kenapa? Nabi Muhammad tahu Ketika ada orang yang bertanya Mungkin pertanyaannya agak aneh Menyimpang atau bagaimana Nabi Muhammad gak langsung jawab Kenapa? Nabi Muhammad menggunakan kasih sayang Nabi Muhammad ngajarin sama kita Balas dengan akal Balas dengan lemah lembut Itu ditanya sama Nabi Muhammad Ketika orang tadi nanya kapan hari kiamat Nabi Muhammad bilang Apa? Wa mazha adha salaha Apa yang engkau persiapkan Untuk menghadapi hari kiamat? Apa? Modalmu untuk menghadapi hari kiamat? Maka Sahabat bilang Ya Rasulullah Ya Rasulullah Gak ada Wa mazha Gak ada ya Rasulullah Gak ada modal saya untuk menghadapi hari kiamat Kecuali Fak inna Allah Wa hibbullah Wa hibbun nabi Sallallahu alaihi wa sallam Gak ada ya Rasulullah Kecuali aku mencintai Allah Dan aku mencintai engkau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam 1445 Hijriyah di Karanganyar Kelapa Gading Kepala bagian Kesra Pemerintah Kota Samarinda Kumarul Zaman mengatakan bahwa Apa yang disampaikan pencerama adalah hal yang patut diteladani Alhamdulillah wasyukurillah Anam ini kita sama-sama dapat berhadir di perikatan Maudah Buhbun Sallallahu alaihi wa sallam Tahun 1445 Hijriyah di mesjid Kalingelas di Jalan Kelapa Gading Di Kelapa Gading Di Kelapa Gading Alhamdulillah Tadi Kegiatan ini diisi dengan oleh Habib Ali Bin Al-Habsi Yang mana Dia menyampaikan Tadi kita dapat Selalu menceritakan Ladani Daripada jenjungan kita Dari jenjungan Salam Alhamdulillah Yang mana ini menjadi panutan Dan beliau tadi Bagaimana Bisa kita kembali Bahwa Tidaklah sempurna iman seseorang Rasulullah Tidak Ya Artinya Tidak Mencintai Rasulullah Manakala Kecintaan terhadap Rasulullah Dikalahkan dengan kecinta dunia Maka Disampaikan Hadis ini Adalah Sempurna iman kita Untuk itu Maka tadi Disampaikan Mari kita Betul-betul Manusir Mencintai Rasulullah Dan menjadikan Rasulullah Menjadi panutan Senada yang disampaikan oleh Panitia Bahwa Momen maulid ini Adalah suatu ajang Untuk bisa lebih Meningkatkan ketakwaan Dan kecintaan kita Kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dari Masjid Al-Ikhla Di Jalan Kelapa Gading Karang Anyar Samarinda Peringatan maulid Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam 1445 Hijriah Tim GATV Amril mengabarkan Dari Kota Samarinda Kalimantan Timur Maka Amal Tim Ghalind hot Temakh Temakh Kota Samarinda Terima Temakh 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 Temakh